BMKG Kota Balikpapan memprediksi musim penghujan baru terjadi di awal bulan November mendatang. Kendati demikian, peluang hujan lokal masih mungkin terjadi untuk Kota Balikpapan dan sekitarnya. Meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG Kota Balikpapan memprediksi pada awal bulan November 2023 yakni dasarian 1 atau dasarian 2 sudah memasuki musim hujan untuk wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya. Kepala BMKG Kota Balikpapan, Kukuhri Budianto mengatakan kendati peralihan musim baru terjadi awal bulan November mendatang namun hujan lokal masih berpotensi terjadi untuk Kota Balikpapan dan sekitarnya. Saat peralihan musim dari kemarau ke penghujan terjadi, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap angin kencang, angin puting beliung, hingga sambaran petir yang disertai hujan dengan intensitas tinggi ke sangat tinggi. Untuk Balikpapan khususnya itu awal musim penghujan ada di awal November dasaran 1 dan dasaran 2. Makanya untuk saat ini kemungkinan sudah mulai ada hujan-hujan lokal yang tentu kita tetap waspadai terkait dengan cuaca ekstrimnya. Baik itu hujan lebatnya, angin kencang, angin puting beliung, dan tentu tidak lupa adalah sambaran petirnya. Hingga saat ini musim kemarau masih melanda wilayah Kalimantan Timur. Hal ini merupakan pengaruh dari adanya fenomena El Nino hampir di seluruh perairan Indonesia dan berdampak pada lamanya musim kemarau terjadi. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Terima kasih telah menonton!